Kemudian, terkait pada tanggal 20-25, Saudara tadi menangkalan menjabat sebagai pejabat presiden. Saudara selaku pejabat presiden dimulai dari kapan? Sampai kapan? Tanggal 13 November sampai dengan tanggal 26, 25 lah, karena presiden datang 26 subuh. 26 subuh, saya tahu. Apakah pada tanggal 21, Saudara mendapat SMS dari Bu Sri Mulyani terkait adanya pilot ini? Tidak. Saudara tidak pernah mendapat SMS? Tidak pernah mendapat, iya. Kemudian, apakah pada tahun 2008, Saudara pernah mendengar adanya penutupan Bank Indover? 2008, Oktober 2008. Pernah mendengar? Pernah mendengar. Kalau dibandingkan dengan Bank Senturi, itu lebih besar mana? Modalnya atau dana pihak ketiganya? Lebih besar Indover. Lebih besar Indover. Dan apa, ada pengaruhnya enggak di Indonesia terkait penutupan Indover itu? Indover itu milik Bank Indonesia. Dan dana terbesar juga bank-bank nasional ada di situ. Tentu mau punya dampak, khususnya dampak ekonomi kita atau nama baik kita di Eropa karena apa namanya itu mau membubarkan bank itu. Jadi ketika, ini kan banknya lebih besar dibanding bank Senturi. Terkait dana puap antara, yang mau pengaruhi kan ada dana puap gitu ya. Contagionnya itu ada di situ pengaruhnya. Saudara tahu itu? Dana apa? Puap, penampatan uang antar bank. Itu yang akan mengaruhi dampak sistemiknya itu. Saudara tahu itu? Tidak. Oh, saudara tidak tahu. Ya, lanjutkan. Lanjutkan, ya. Saudara saksi, ya. Tadi kan di tahun 2008, saksi juga mengatakan bahwa Bank Senturi ini bank yang rusak gitu ya. Terus juga saksi juga ada menyampaikan bahwa pemerintah pada saat itu tidak mendukung adanya bill out, full guarantee, atau blanket guarantee ini. Ya. Nah, pada tanggal 25, disaat dilaporkan oleh Sri Mulyani dan Pak Budiono mengenai adanya bill out 2,7 triliun. Apakah saksi sebagai pejabat presiden pada saat itu, selain untuk memerintahkan untuk menangkap pemilik Bank Senturi, apakah juga ada pernah memerintahkan untuk menghentikan bill out ini, atau menunda sementara bill out ini, yang terjadi 2,7 triliun tadi? Saya mengingatkan agar kembali ke aturan. Kembali ke aturan berarti maksudnya 2 miliar ke bawah itu, atau bagaimana? Iya. Dan kemudian, sebagai tanda saya tidak, karena alasannya dikembangkan kepada saya kriminalisasi. Otomatis, solusinya tangkap yang bikin kriminal. Dan otomatis, mestinya harus dihentikan semuanya kegiatan itu. Ada disampaikan untuk dihentikan itu, saksi saksi, bill out, bill outnya. Ada disampaikan kepada Sri Mulyani atau Pak Budiono pada saat itu? Menghentikannya. Menghentikan bill out yang sudah terjadi? Ya, otomatis, karena saya katakan itu sudah tersusunan. Kemudian, ada yang menarik di BAP saksi, jadi pada saat, pada saat dilaporkan oleh Sri Mulyani dan Pak Budiono pada tanggal 25 itu, di sini ada saksi mengatakan bahwa Sri Mulyani mengakui bahwa itu salah dan tidak ada dasarnya. Apa, apa, apa seperti itu yang disampaikan oleh Sri Mulyani? Bahwa pemberian bill out ini, dia mengakui bahwa itu salah. Saya kira itu tercermin juga dari pernyataan Ibu Sri Mulyani kemarin, bahwa hampir mati berdiri. Baik, baik. Kemudian, pada saat tadi disampaikan juga tanggal 26 November, Presiden kembali ke tanah air. Apakah masalah Bang Sentur ini juga disampaikan kepada, dilaporkan kepada Bapak Presiden? Saya laporkan, begitu beliau tiba, saya mulai di airport, saya laporkan bahwa ada kejadian begini. Dan tentu beliau terkejut, dan kemudian besoknya saya kirim laporan tertulis. Apa tanggapan beliau pada saat dilaporkan atau setelah dilaporkan? Yang mendengarkan kejadian itu, dan agar dia menerima laporan lebih diinci lagi. Karena itu, saya kira Menteri Perekonomian melaporkan kemudian. Karena waktu itu kan berarti kendali sulit tangan Presiden. Setelah itu Bapak tidak mengikutinya lagi itu? Iya. Kemudian pada saat dilaporkan tanggal 25 itu, apakah ada bank lain juga yang dilaporkan oleh Sri Mulyani maupun Pak Budion? Tidak ada. Tidak ada. Bapak pernah mendengar tentang bank Ivi? Pernah. Apa yang Bapak ketahui tentang bank Ivi? Banknya mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan? Iya. Kesulitannya apakah sama dengan kesulitan dialami oleh Bank Senturi? Saya tidak memahami, jelas. Tidak memahami. Apakah Bapak juga tahu akhirnya bank Ivi ini ditutup? Iya. Ditutup pada tanggal berapa atau tahun? Tidak tahu, jelasnya. Tidak tahu. Cukup. Mau disin satu aja pertanyaan, Yang Mulia. Masih ada lagi? Taman sedikit, Maglis. Mempertajam rekan kami tadi, Saudara Saksi. Apakah tadi Saudara menyatakan, Saudara laporkan kepada Bapak Presiden setelah datang. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah yang lebih mengemuka dari laporan Saudara kepada Presiden? Apakah akibat krisis terhadap permasalahan yang ada di Bank Senturi itu? Ataukah karena ada kriminalisasi yang tadi disampaikan oleh Menteri Kau, Ekonomi, dan Gubernur PI? Saya hanya melaporkan bahwa ada kekejadian, Bank Senturi dianggap gagal, kemudian dibail out pada waktu itu, penyertaan modal 2,7. Dan kemudian saya laporkan bahwa saya suruh tangkap pemiliknya. Baik, jadi lebih ke arah karena ada perampokan dari pemiliknya, Pak ya? Dua-duanya. Dua-duanya? Baik, terima kasih. Satu lagi nih, sesuai dengan BAP Saudara Saksi, saya tanya, ini ada yang tadi ketinggalan, itu masalah bahwa dijawabkan Saudara nomor 6 ini, padahalnya. Jadi kepada saya dilaporkan tidak ada, tetapi Menteri Keuangan BAPI memutuskan perlunya membel out Bank Senturi. Padahal Bank Senturi mengalami krisis bukan karena krisis, tetapi karena manajemen. Yang kemudian kita tahu pada hari Sabtu pagi, hari Sabtu minggu sampai Senin, dikeluarkan uang 2,7 triliun tanpa dasar sama sekali. Padahal yang diminta hanya 1 triliun, tapi yang keluar sampai Senin itu kok sampai 2,5 triliun? Ya, itu karena yang saya tahu kemudian bahwa Menteri Keuangan menyetujui ke KSK 6,7, 630 ya, tapi yang keluar pada sampai Senin, itu 2,7 triliun. 2,7 bukan 2,5 triliun, Saudara Saksi. Ya, 2,5 triliun lebih lah. Kemudian selanjutnya Saudara mengatakan, kemudian pada hari selasanya sore, baru Menteri Keuangan dan Gubernur BI melaporkan kepada saya sebagai pejabat tertinggi DRI pada waktu itu, bahwa terjadi pengeluaran tiba-tiba. Karena itu saya tanya, kenapa terjadi krisis tiba-tiba? Jawabannya kepada saya bahwa banknya dirampok, seperti tadi ya. Saudara sempat menanya, kenapa terjadi krisis tiba-tiba? Ya, seperti tadi, kenapa tiba-tiba dikeluarkan itu, karena itu dikatakan pemiliknya mengkriminalisasi, mengambil dana duit dibangnya. Karena itu saya katakan kalau begitu dirampok. Dirampok ya, baik itu dilampaikan oleh Budi Una bersama-sama seribu berdua ya. Terima kasih yang mulia dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua. Sedara saksi yang terhormat, Bapak Yusuf Kala. Saya mulai pertanyaan tentang krisis tadi, pencegahan krisis tadi yang banyak disampaikan kepada Jaksa Penuntutmu. Di mana dalam BAP itu ada nomor paling awal. Itu ada pertanyaan, ini nomor lima ini, yang penomor lima. Ada jawaban, melihat kondisi ekonomi moneter pada tahun Oktober itu, Oktober 2008. Jawaban saksi, pada umumnya tahun 2008 memang ada penurunan pertumbuhan ekonomi akibat krisis keuangan Amerika. Tetapi pertumbuhan ekonomi kita tetap berjalan. Kemudian bagian B-nya, kita tidak mengalami krisis sama dengan tahun 98. Kita tidak mengalami krisis sama dengan tahun 98. Betul. Jadi, artinya tidak sama ada krisis, tapi tidak sama tahun 98. Kalau krisis pertumbuhan negatif, tidak, tetapi saat itu pertumbuhan kira-kira 5%. Karena yang terjadi krisis tidak di kita, tetapi kita mendapatkan dampaknya. Jadi kita mendapatkan dampaknya. Nah, pertanyaan saya mulai dengan, tadi saudara saksi telah mengatakan bahwa ada tiga perbu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Iya, sudah disinggung. Dan secara umum itu dibicarakan tadi, saudara saksi mengatakan. Sebelum saya lebih lanjut, apa bisa dijelaskan tentang perbu itu dalam hal apa perbu itu diambil pemerintah? Iya, tentu tidak bisa saya jelaskan terperinci, karena itu sudah terlalu lama itu, 8 tahun yang lalu. Bukan, umum dulu, Pak. Umum. Jadi sebelum isinya. Nanti saya masuk pada isinya. Ya. Pemerintah mengambil peraturan pengganti undang-undang itu dalam hal apa? Karena kan misinya undang-undang kan DPR. Tapi karena hal tertentu kan jadi pemerintah. Dalam hal apa itu, saudara saksi? Pertama soal BI, ada perubahannya, undang-undang BI. Yang kedua. Oh, itu berpunya, tapi secara umum dulu. Iya. Dalam hal apa waktu itu pemerintah mengambil? Untuk bersiap-siap atau untuk mencegah apabila ada krisis yang lebih besar. Kurang lebih begitu. Begitu ya. Itu substansinya. Bahasa undang-undang dasar disebut dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Iya, iya. Kalau undang-undang dasar. Iya, dipersiapkan kalau ada. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, pemerintah dapat membuat perbu untuk mengganti undang-undang. Iya, iya. Karena kan kalau undang-undang kan lama. Iya. Kalau perbu kan cepat. Karena pemerintah harus mengatasi kalau ada situasi yang mendesak. Dengan syarat harus disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Kemudian. Iya. Nanti kita bergitu. Iya. Jadi, karena ada situasi tadi yang saksi katakan, yang bahasa undang-undang dasar, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, maka tiga perpu itu dibuat, ya. Iya. Yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua. Iya. Atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Saksi tahu, ya. Baik. Yang kedua, jadi ada tiga. Yang kedua, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan. Tadi sudah dibicara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan. Nah, ini yang ketiga. Pertanyaan saya, kenapa sampai ada tiga perpu pada Oktober itu? Apabila hanya suatu pemerintah selalu bersiap apabila ada keadaan yang terjelek nanti. Karena ini krisis bisa menimbulkan efek krisis Amerika. Karena itu pemerintah sedia payung sebelum hujan. Harus mempersiapkan kalau ada.